Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat install hardscrap OS pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi saat install hardscrap OS pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Namun, sebelum berlanjut ke pokok materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi, pada saat instalasi rscrap OS, pastikan teman-teman sudah memilih lokasi harddisk yang akan digunakan untuk install rscrap OS. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi BIOS GRUB. Untuk membuat partisi BIOS GRUB, teman-teman bisa klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa inputkan 8MB. Pada file system, teman-teman pilih unformatted. Pada plug, teman-teman pilih BIOS GRUB. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system unformatted. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman bisa klik pada pre-space. Dilanjutkan dengan klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk swap. Ideal kapasitas swap yaitu 2x kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM 2GB, maka ideal kapasitas swap yaitu 4GB. 4GB jika dalam MB, di input 4096MB. Untuk file system, teman-teman bisa pilih Linux Swap. Untuk plug, teman-teman pilih swap. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru dengan file system swap sebesar 4GB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi root. Untuk membuat partisi root, teman-teman klik pre-space. Dilanjutkan dengan klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa gunakan sisa kapasitas yang ada pada harddisk. Pada file system, teman-teman bisa gunakan ext4. Dilanjutkan, pada monpoint, teman-teman bisa pilih root. Root di sini yaitu dengan initial slash. Pada plug, teman-teman pilih root. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system ext4 yang akan digunakan oleh monpoint root sebesar sisa kapasitas yang ada pada harddisk, teman-teman. Langkah selanjutnya, untuk master boot record, teman-teman pastikan berada pada lokasi harddisk yang akan diinstal rscrap.os. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa lanjutkan proses install rscrap.os dengan mengklik next. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi saat install rscrap.os pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!